Halo Sobat, kembali lagi bersama armada militer Seperti diketahui, Perancis mempunyai banyak senjata berbahaya Salah satunya adalah destroyer kelas horizon Kapal ini menjadi salah satu andalan angkatan laut Perancis dalam membangun benteng udara mereka Sobat sekalian, kapal ini lahir dari program kolaborasi tiga negara antara Perancis, Inggris, dan Italia untuk mengembangkan destroyer spesialis pertahanan udara generasi baru Namun, di tengah jalan, Inggris kemudian memilih keluar untuk mengejar pembangunan kapal kelas daring sendiri Perancis dan Italia meneruskan program ini dengan empat kapal dibangun di mana Perancis mengoperasikan dua kapal perusak yang sangat kuat ini Sobat sekalian, kapal ini disebut juga sebagai fregat tetapi dalam hal perpindahan dan persenjataan kapal ini bisa dipastikan masuk dalam kategori kapal perusak dan istilah kapal sebenarnya murni istilah politik Hal yang membedakan adalah peralatan yang ada pada kapal yang utama adalah radar utama AESA J-Band Empire dan radar sekunder AESA Thales S-1850 Kapal ini memiliki dimensi panjang 152,8 meter lebar 20,3 meter dan bobot penuh mencapai 7.050 ton Menggunakan mesin dengan konfigurasi codok kapal ini mampu mengembangkan kecepatan hingga 29 knot dan jangkauan jelajah hingga 11.000 km Nah, untuk di lini persenjataannya kelas Horizon dilengkapi dengan dua buah meriam oto melara 76 mm satu buah CIWS Sadral Mistral dan tiga buah senapan mesin 20 mm Narwal Selain itu, kapal ini juga dilengkapi dengan 48 sel A-50 VLS untuk campuran rudal Aster 15 ataupun 30 Adapun, jangkauan dan kemampuan rudal ini memungkinkan kapal ini untuk membangun gelembung pertahanan udara pada radius 150 km Sobat sekalian, kelas Horizon memiliki sistem peperangan permukaan dan kemampuan perang anti kapal selam Dimana, kapal ini mampu membawa sebanyak 8 rudal anti kapal Exocet MM40 Blok 3 ditambah dengan 4 tabung torpedo dan helikopter telah membentuk pertahanan yang kuat terhadap kapal selam Dalam pengoperasiannya, kapal diawaki oleh 236 orang personel Kapal ini, sangat mempuni sayangnya baru satu kapal yang ada dalam pelayanan Tapi, mereka membentuk komponen yang paling penting dari operasi Angkatan Laut Perancis Nah, bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar Terima kasih telah menonton!